Apakah ayah udah tau mengenai bambu? Tapi tau gak sih hubungan bambu dengan program rehabilitasi mangrove? Penasaran kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama. Tetap ikutin terus ya ya bunda. Salam Mangrover! Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya? Baik semua kan pastinya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Nah, kali ini saya punya informasi menarik nih mengenai bronjong bambu. Informasi ini saya dapatkan dari Instagram Matkesem, cerita dan dongeng mengroof episode membuat bronjong bambu. Ayah bunda, tanaman bambu yang ayah bunda tau memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya dapat dibuat rumah, dapat dibuat jembatan, dapat dibuat anyaman, bahkan dapat dimakan. Pada ekosistem mengroof pun, bambu memiliki banyak peran ataupun manfaat loh bunda. Yaitu dapat dibuat jembatan dan dapat dibuat bronjong bambu. Nah, apakah ayah bunda tau? Apa itu bronjong bambu? Hmm. Jadi, bronjong bambu adalah suatu anyaman dari bilah-bilah bambu yang berbentuk balok, prisma, dan silinder. Bronjong bambu dapat dikatakan sebagai keranjang bambu. Seperti inilah penapakannya. Lantas, apa sih fungsi dimengroof? Bronjong bambu memiliki fungsi menutup bibit mengroof agar aman dari gangguan kambing. Bronjong bambu keberadaannya dapat mengoptimalkan kelulus hidupan bibit mengroof yang ditanam pada program rehabilitasi mengroof. Seperti inilah bentuknya. Gimana bunda? Udah pernah lihat belum? Sebagai informasi tambahan, kambing di daerah pesisir sangat menyukai bibit-bibit mengroof muda. Dan bahkan menyukai tanaman hias yang ayah bunda tanam loh. Ih, serem ya bun. Rekus banget tuh kambing. Hmm, hal ini disebabkan karena padang rumput di daerah pesisir jarang dijumpai. Jadi, para bunda-bunda sekalian yang rumahnya di pesisir harus jaga baik-baik tuh tanaman hiasnya. Agar gak dimakan sama kambing. Sama halnya seperti para petani yang menjaga mengroofnya menggunakan bronjong bambu. Ayah bunda, pada episode membuat bronjong bambu, Mat Kesem menceritakan tentang dua anak bernama Dira dan Isna. Mereka berdua bersepeda sampai tambak Pak Ali. Ketika sampai tambak Pak Ali, mereka melihat Pak Ali sedang membuat bronjong bambu. Pak Ali menjelaskan bahwa bronjong bambu berfungsi untuk melindungi bibit mengroof dari kambing. Dira dan Isna lalu membantu Pak Ali membuat bronjong bambu sehingga pekerjaan Pak Ali cepat selesai. Setelah selesai, Pak Ali menghadiahkan kepada Dira dan Isna teh mengroof. Dira dan Isna sangat senang membantu Pak Ali dan sangat menyukai teh mengroof buatan Pak Ali. Dari cerita ini, anak-anak kita diharapkan untuk selalu membantu pekerjaan orang lain. Terlebih lagi orang yang lebih tua. Karena hal ini dinamakan hormat kepada orang tua. Apakah ayah dan bunda senantiasa mengingatkan hal ini ke anak anda? Ayah, bunda, demikian informasi kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti selalu edukasi mengroof yang tersemat di cerita dan dengung yang mengroof mat kesem lainnya. Semangat, mengroof-er. Terima kasih.